Intro Perseteruan antara Mayang adik mendiang Vanessa Angel dengan salah satu produk kecantikan rupanya tetap berlanjut di meja hijau. Mengingat sebelumnya Direktur Tanskin, Jill Gladys telah melaporkan Mayang Luciana Fitri pada polisi terkait Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik terhadap postingan Mayang di sosial media mengenai produk Tanskin. Jill Gladys mengaku bahwa telah memberikan kesempatan untuk Mayang beritikat baik meminta maaf, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Mayang. Sepertinya Jill Gladys pun sudah berada di titik geram, sehingga ia akan tetap menyerahkan kasus ini pada jalur hukum. Seperti apa? Kelanjutan proses hukum yang akan dilalui Mayang terkait pencemaran nama baik tersebut. Karena ini kan sudah ranahnya, sudah ranah laporan kepolisian ya, kita juga harus mengenami panggilan dan biarkan berjalan apa adanya kan, karena ini sudah ranah kepolisian. Dan sangat disayangkan sampai sekarang juga belum ada permintaan maaf terbuka atau menghubungi kuasa hukum atau pihak Tanskin. Seperti itu ya sudah, kami sudah hari ini dipanggil dan sudah dipiksa dan sudah berjalan cukup baik ya. Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang IPA, 16 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008. Juga Undang-Undang KWP ya, 30, 30, 31. Terkait? Terkait pencemaran anak baik dan fitnah. Ancaman hukumannya, 4 tahun penjara ya. Kita biar saja ke depannya bagaimana ya, kan sekarang sudah dipakses juga sama hukum, sudah lempar-lempar resomasi juga, tapi belum akan berjalan keluarnya. Jadi sekarang biar ini saja, sudah dipakses saja sesuai. Sebenarnya kalau nggak tega masih ada perasaan nggak tega sih, karena kan saya kan dari umurnya jauh ya sama dia ya, kayak adik saya yang kecil gitu. Tapi ya karena sudah sampai sini, kita lihat dulu deh bagaimana perkembangannya, karena kan dari kemarin juga saya sudah membuka kesempatan, tapi kan nggak dibutuh juga gitu. Memanggil ya, saya kurang tahu. Tapi kan ini ada sedikit lagi juga hari raya, ya pokoknya kita tunggu saja. Ya, yang pasti kasus ini berjalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di Ramadan tahun ini. Puasanya lancar. Kalian diberikan kelancaran. Dan bisa ketemu puasa-puasa tahun berikutnya. Dan ibadahnya diterima Allah SWT. Amin. Tinggal lagi kita findin. Mohon maaf lahir dan nanti. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih. Jangan lupa, download e webpage, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax